Bank Bukopin adalah bank yang aktif dalam program jaring OCK di mana tahun 2014, tahun 2015 ini kita fokus pada bisnis perikanan dan kelautan. Alhamdulillah, sektor perikanan dan kelautan adalah masuk di dalam 12 bisnis unggulan yang ada dan ditetapkan dan peran serta cabang-cabang untuk mencari pelaku-pelaku bisnis di bidang perikanan dan kelautan cukup baik. Artinya di tahun 2015 ini pertumbuhan mencapai 20%. Taichi, ilmu bela diri ataupun olahraga yang satu ini mungkin sudah tidak asing bagi Anda. Dalam film Taichi Master yang sempat masyur, Taichi digunakan sebagai ilmu bela diri. Namun pada praktik sehari-hari mungkin Anda lebih mengetahuinya sebagai salah satu jenis olahraga. Tidak heran karena Taichi memang memiliki banyak fungsi dan manfaat. Nah berikut mari kita simak informasi lebih jauh seputar Taichi. Be healthy with Bang Bukopi. Taichi kerap kali dipraktekan untuk menjaga kesehatan, terutama bagi orang-orang berusia lanjut. Walaupun Taichi tidak terbatas untuk usia berapapun, ini karena gerakan-gerakannya perlahan tergolong ringan alias memiliki low impact, serta tidak mengandalkan tumpuan pada otot maupun persendian. Taukah Anda bahwa pada awalnya Taichi merupakan ilmu bela diri dan sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Dalam prinsipnya, Taichi menghindari benturan fisik yang menyakitkan fisik dan relatif mempraktekan defense atau membela diri, bukan menyerang dan agresif. Tenaga dalam digunakan dalam bela diri Taichi. Mereka yang ilmunya sudah sangat tinggi, dipercaya dapat menggunakan energi sedikit saja untuk menangkis serangan lawan, bahkan hingga membuat lawan terlempar menjauh. Berlatih Taichi dengan benar dan secara rutin juga dapat menenangkan jiwa dan pikiran. Di Tiongkok, Taichi dipercaya dapat memperlambat penuaan dan memperpanjang usia. Di samping meningkatkan fleksibilitas, membantu kesimpangan tubuh, menguatkan otot, serta membantu proses penyembuhan dari penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan depresi. Terdapat beberapa aliran Taichi. Tiga yang paling populer adalah yang, wu, dan tai chi chi. Ketiga aliran ini sudah disederhanakan dari jurus-jurus awalnya, dan memiliki sedikit perbedaan. Kesemuanya mempraktekan gerakan yang perlahan, anggun, dan berkesinambungan. Berlatih Taichi ternyata tidak semudah yang Anda bayangkan. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, apalagi jika Anda baru saja memulainya. Nah, apa saja manfaat serta tips dalam berlatih Tai Chi? Kita simak informasi lebih lanjut yang berikut ini. Tai Chi sebenarnya membentuk habit sih, kebiasaan. Jadi, tanpa kita sadari, banyak kebiasaan yang kita anggap tidak masalah. Itu secara perlahan-lahan akhirnya jadi masalah. Kita timbul tuh misalnya kayak sakit lutut, osteoartritis ya misalnya, sakit low back pain misalnya seperti itu, atau pernapasan pendek misalnya. Nah, itu hal-hal yang kita anggap remeh. Nah, itu di Tai Chi semuanya diterapkan itu secara komprensif, secara mengurus sistem ini membentuk habit-habit itu diperbaiki semua. Sebenarnya sama, Tai Chi itu pada intinya bela diri asalnya. Jadi, bagaimana kemampuan kita untuk mengembalikan serangan lawan dengan tenaga lawan itu seoptimal mungkin seperti itu. Awalnya bela diri, otomatis kalau latihan bela diri kan ada kesehatannya, ada olahraganya juga seperti itu. Nah, pemirsa siapkah Anda untuk berlatih Tai Chi setiap hari? Semoga informasi dan tips yang kami bagikan tadi dapat bermanfaat bagi Anda. Simak terus informasi menarik lainnya hanya di BNews, di Halti, with bang Bukopin. Komunitas seru, kartu ATM-nya? Amin seru! Kartu ATM siaga Bukopin, punya 20 anggota, bisa bikin sendiri desain kartu ATM. Bisa transfer, isi pulsa, dan bayar tagihan lewat SMS banking atau internet banking Bukopin. Kartu siaga Bukopin buat belanja? Bisa! Tabungan siaga Bukopin, kartunya satu, komunitasnya banyak.